Siswa datang ke sekolah diiringi doa dari orang tua mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi sudah kewajiban bagi guru untuk memanfaatkan berbagai macam media sehingga menginspirasi siswa untuk belajar. Disitulah saya bertemu dengan Clipperscore. Clipperscore hadir sebagai media pendidikan online gratis yang bertujuan untuk memberdayakan guru dan siswa secara online. Siswa dan guru dapat memanfaatkan materi dan soal dari berbagai macam mata pelajaran yang tersedia dan disusun sesuai dengan kurikulum nasional. Kini guru dapat berperan sebagai fasilitator sekaligus rekan belajar bagi siswa. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi guru, seperti jumlah siswa di kelas besar, tugas administrasi, hingga mengoreksi tumpukan pekerjaan siswa. Clipperscore hadir untuk membantu Anda. Mengelola dan memantau beberapa kelas berisikan ratusan siswa, jadi tidak merepotkan lagi dengan Clipperscore. Sembari membantu siswa mengasah potensi dan bakat mereka. Clipperscore memadukan fitur edukasi dan pengelolaan yang canggih, beserta ribuan konten di dalamnya. Ini cara kerjanya. Guru membuat tugas dan memilih materi untuk dipelajari siswa. Yang dapat dikerjakan kapanpun, dimanapun. Saat itu juga, data dan hasil kerja siswa akan terkirim langsung ke guru. Memberi PR menggunakan Clipperscore sangat membantu saya sebagai guru. Selain tidak perlu mengoreksi pekerjaan siswa yang jumlahnya ratusan, saya pun segera mendapatkan rekap nilai dan analisa topik-topik yang dirasa sulit oleh siswa. Sehingga mudah bagi saya untuk menentukan materi yang harus diperdalam. Sejak awal dikenalkan dengan Clipperscore oleh rekan guru di sekolah, saya langsung semangat mengaplikasikannya di kelas saya. Saat itu, kebetulan juga sedang ada kompetisi yang diadakan Clipperscore. Ternyata, meskipun libur sekolah, siswa tetap semangat mengerjakan soal. Clipperscore memang menjadi layanan edukasi online yang inovatif dan memotivasi guru-guru di sekolah kami untuk lebih kreatif dalam memfasilitasi siswa belajar. Hasilnya, siswa benar-benar ketagihan belajar. Mengerjakan tugas dan PR di Clipperscore jadi lebih menyenangkan. Koin yang didapat setiap menjawab soal juga menjadi motivasiku dan teman-teman sekelas. Sekarang, di akunku ada sekitar 280 ribu koin loh. Tapi, aku masih pengen dapat koin yang lebih banyak. Setiap 2 atau 3 minggu sekali, sekolah saya mengadakan kompetisi Clipperscore antarkelas. Saya tidak pernah ketinggalan untuk ikutan karena untuk menambah wawasan dan pengalaman. Pokoknya seperti berchatting dia, tapi dapat pengetahuan. Saya menggunakan Clipperscore sebagai media pembelajaran, mengerjakan PR, atau saat mengujian. Karena kurikulumnya sudah sesuai dengan kurikulum Indonesia, saya juga jadi bisa menghentikan tugas dimanapun dan kapanpun. Karena dibutuhkan hanya internet dan perangkat seperti laptop, smartphone, ataupun tablet. Kalau tidak punya juga, bisa tinggal ke warnet. Layanan online gratis ini memberikan wajah baru pada dunia pendidikan Indonesia. Apalagi pengenalan teknologi digital terhadap remaja saat ini seharusnya berada dalam pantauan orang tua dan guru. Clipperscore telah menjadi alat penunjang pembelajaran yang efektif. Semoga dengan layanan Clipperscore, seluruh siswa di penjuru Indonesia dapat mengakses sumber belajar yang berkualitas. Clipperscore kini telah berkembang pesat di seluruh dunia. Berkabunglah sekarang dan mulai tingkatkan hasil belajar. Terima kasih.